Alhamdulillah, fix resmi diumumkan jadwal cair BLT El Nino bulan Desember 2023 400.000 rupiah KPMBKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Mulai besok tanggal 11 Desember 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, semoga kita dilancarkan di vlog 7 Salam sejahtera, amin, amin, yarobal, amin Di kesempatan kali ini, Rini akan menyampaikan informasi bahagia untuk BPNT BPNT besok 11 Desember 2023 Alhamdulillah, fix resmi diumumkan jadwal cair BLT El Nino bulan Desember 2023 400.000 rupiah KPM-PKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Mulai besok tanggal 11 Desember 2023 Mulai salur di daerah ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KVVlog7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KVVlog7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah fix resmi diumumkan jadwal cair BLT El Nino Bulan Desember 2023 Petertus ribu rupiah KPMPKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Mulai besok tanggal 11 Desember 2023 Mulai salur di daerah ini Nah teman-teman semua pasti selalu menunggu dan terus menunggu Pencairan dana bantuan langsung tunai El Nino ya Yang cair 400 ribu rupiah untuk alokasi bulan November dan Desember tahun 2023 Nah insyaallah untuk BLT El Nino ini sendiri akan dicairkan ya sebelum tanggal 25 Desember tahun 2023 ya Semoga saja besok pada tanggal 11 Desember tahun 2023 Semoga saja besok pada tanggal 11 Desember tahun 2023 ada kabar bahagia ya terkait pencairan bantuan yang satu ini ya Dan cairnya pastinya melalui pihak PT POS Indonesia ya Karena memang untuk bantuan tambahan biasanya cairnya itu lewat pihak POS ya teman-teman semua Karena menurut Kemenso sendiri pencairannya itu cepat dan prosesnya juga cepat ya Langsung ke tangan teman-teman semua ya Daripada melalui bank himbara atau kartu KKS menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah sebagai penerimanya ialah 18,8 juta KPM Sembako atau BPNT ya Untuk KPM PKH Murni mohon maaf sekali ya Tidak mendapatkan bantuan langsung tunai El Nino ini Karena yang mendapatkan bantuan atau Bansos PKH itu kan pastinya bersyarat dan harus memiliki komponen Dan pencairannya juga biasanya lebih dari 200 ribu rupiah Berbeda dengan KPM BPNT yang dipatok 200 ribu rupiah per bulannya ya teman-teman semua Jadi itu adalah alasan Kementerian Sosial mengapa KPM PKH Murni tidak mendapatkan bantuan El Nino ini Nah semoga saja ya teman-teman semua besok ada kabar terbaru ya dari pencairan BLT El Nino ini ya Dan teman-teman semua pastinya harus selalu bersabar dan berdoa agar prosesnya berjalan dengan lancar ya Agar terhindar dari berita-berita hoax ya mengenai bantuan langsung tunai El Nino ini Nah jadi tolong teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh